Hai Champions, apa kabarnya dimanapun Anda berada? Selamat datang di UEFA Europa League tentunya bersama Kartika Berliana dan juga Panji Suryono. Dan sesaat lagi kita akan menyaksikan final antara Entra Farfurt bertemu dengan Blast Glow Rangers. Dan kedua tim ini tentunya adalah tim kejutan yang akhirnya bersampai di final ya. Ini kalau dilihat nih Panji kita enggak ada yang menyangka juga. Tapi kalau melihat jalannya Frankfurt sendiri ini mulus sekali ya berbanding terbalik dengan Liga Domestiknya. Karena kalau kita lihat Frankfurt mungkin saya yakin enggak ada pun menikmati sepak bola yang menyangka musim ini bahkan Frankfurt akan ada di final. Karena melihat tadi yang Kartika bilang tren performanya di penjarat dia bisa keluar menjadi juara bahkan dengan tidak terkalahkan dalam satu musim. Ini sangat luar biasa tahun lalu dibuat jarat. Sebenarnya waktu diambil oleh Broncos pun, Van Broncos pun Rangers sebenarnya menjadi tim yang juga cukup menakutkan. Sulit di kalahkan tapi memang pasca memasuki bulan atau winter ya, memasuki bulan Januari mulai ada dua kali seri termasuk dua kekalahan yang termasuk di ujung kemarin. Kalah sama Celtic yang membuat mereka akhirnya kalah dari peremputan juara dengan selisih enam poin Celtic dari pasar menggagal ya. Walaupun mungkin bedanya enam poin ya. Tapi justru di Eropa, sorry. Di Eropa justru dia bisa membawa Rangers ada ke final. Bahkan kalau menjadi juara dari kedua tim. Dan kalau kita lihat ini Frankfurt sendiri sepertinya ini adalah game now or never. Karena kalau musim depan rasanya enggak mulus ya. Iya. Dan kalau melihat tadi menarik juga Panji mengatakan ada perpindahan dari Stephen Gerrard ke Giovanni from Broncos. Nah ini kalau head to head dari cara pengasuhan untuk racikan timnya yang paling signifikan untuk perubahan dari Rangers apa? Justru kalau yang bisa menjadi mematikan atau juga bisa mengancam untuk Frankfurt yang kita tahu dia juga punya kemampuan dalam sisi defense yang cukup kuat dan juga counter yang cukup cepat. Jadi ini akan beradu dalam sisi counter juga lebih kuat walaupun dari sisi fisikal mungkin Rangers akan lebih kuat dalam duel-duel fisikal atribut. Tapi ini yang menarik bagaimana Frankfurt. Champions nanti kami akan kembali lagi tetap di UEFA Europa League.